Memujudkan SDM unggul Indonesia maju, LSPSMK, Penerbangan Cakra Nusantara, menggelar sertifikasi kompetensi dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Kompetensi bertaraf BNSP ini diharapkan, Taruna dapat bersaing di dunia usaha dan industri. Inilah penerapan protokol kesehatan ketat yang dilakukan Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP-SMK Penerbangan Cakra Nusantara di Gedung Panjerden Pasar sebelum memasuki ruang ujian. Para Taruna-Taruni wajib diukur suhu tubuhnya, mencuci tangan pakai sabun hingga masuk bilik disinfektan. Saat ujian sertifikasi kompetensi berlangsung, mereka juga wajib memakai masker dan face shield. Mereka tampak cekatan praktek listrik merangkai komponen dan mengikuti ujian online tata kelola perkantoran. Sertifikasi kompetensi yang digelar ini untuk bidang keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran bandara, serta teknik transmisi telekomunikasi yang telah memiliki SKKNI. Menurut Ketua LSP-SMK Penerbangan Cakra Nusantara, Nima D. Yuning Sariparwati, sertifikasi kompetensi ini sangat penting sebagai bukti kecakapan tahun 2021. Sertifikasi ini akan mendapatkan sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang di bawah naungan Bapak Presiden langsung. Dan sertifikasi ini bertujuan untuk menyatakan bahwa seorang siswa atau seorang asisi kompetensi dalam bidangnya, terampil dalam bidangnya sehingga mereka dapat bersaing di dalam maupun di luar negeri. Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Penerbangan Cakra Nusantara Indra Gita Saragi menjelaskan sertifikasi kompetensi ini digelar sesuai protokol kesehatan yang ketat, mulai dari screening awal hingga pulang sekolah diawasi penuh oleh tim Satgas COVID-19 Sekolah. SMK Penerbangan Cakra Nusantara telah menyiapkan seluruh peralatan dan perlengkapan dengan mendukung pembelajaran tatap muka 2021 mendatang. Karena SMK Penerbangan Cakra Nusantara sudah menyiapkan segala sesuatu hal, protokol kesehatan dan juga untuk mengantisipasi apabila anak-anak sudah dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka di SMK Penerbangan Cakra Nusantara pada Januari 2021 nanti. LSP SMK Penerbangan Cakra Nusantara menjadi tempat uji kompetensi dengan siap menyediakan kebutuhan sertifikasi kompetensi otomatisasi dan tata kelola pergantoran serta teknik transmisi SMA SMK serta instansi setara D1 dan D2 di seluruh Indonesia. Dari Denpasar, Bonajaya Ainews melaporkan.